Hai 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 Assalamualaikum bagaimana kabarnya hari ini kalian sehat sehatlah jangan sakit-sakit Masih belajar dari rumah hari ini kita mau belajar apa ya hari ini kita akan belajar macam-macam alat transportasi laut Pernahkah kalian mendengar suara ini suara apa ya ya betul suara klakson kapal laut kapal laut bisa membawa kita menyeberangi lautan Wah seru kenapa ya kita tidak menggunakan sepeda atau mobil untuk menyeberang di lautan ada yang tahu Aha betul kita tidak bisa naik mobil ataupun naik sepeda untuk menyeberangi lautan nanti mobilnya tenggelam yuk 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 bersama-sama kita sebutkan kendaraan apa aja yang bisa berjalan atau berada di laut tanpa tenggelam udah siapkah kalian yuk kita perhatikan bersama-sama bersama-sama perau perau bisa membawa kita menyeberangi lautan loh teman-teman kalau ini speedboot yang digunakan polisi air untuk berpatroli di laut kemudian apa ya itu ya teman-teman yang ada di dalam air Wah betul itu adalah kapal selam kalau ini adalah kapal laut atau kapal api dia berada di tengah-tengah laut dan yang luas sekali karena bentuknya sangat besar kalau ini kapal yang digunakan nelayan untuk mencari ikan Wah yang ini besar sekali teman-teman Wah betul itu adalah kapal perang TNI angkatan laut biasanya menggunakan untuk menjaga negara kita teman-teman Nah kalau ini yang ada di tengah laut adalah oil platform untuk menggali minyak tanah atau minyak bumi kalau ini namanya speedboot siapa yang sudah pernah naik speedboot Wah banyak sekali yang sudah pernah pasti seru Nah kita lihat kembali kalau ini kontainer ya kapal kontainer yang mengangkut kontainer-kontainer di laut kalau ini kapal di laut untuk pembersih sampah teman-teman jangan buang sampah sembarangan ya kalau lagi berada di lautan biar laut kita senantiasa bersih teman-teman Wah ini apa ya ini adalah sampan atau kita bisa menyebutnya kapal kecil kalau ini motorboot sama dengan speedboot apalagi ya teman-teman yang bisa berjalan di atas air Wah ada kapal bajak laut seperti kapal laut namun agak besar terbuat dari kayu-kayu yang kuat teman-teman kalau ini sama dengan kapal lapi hanya bentuknya lebih kecil kita menyebutnya yaj nah kalau ini kapal tutuk kita menyebutnya nah itu tadi macam-macam kendaraan yang ada di lautan tetetet tetet tugas kalian hari ini adalah kalian menyebutkan kembali macam-macam kendaraan laut berdasarkan video yang baru saja kalian tonton terima kasih salam sehat selalu jangan sakit-sakit wassalamualaikum